Hai co-friends, pada soal ini kita diberikan data berat badan 40 siswa kelas 5. Nah, kita diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Nah, untuk menentukannya yang pertama, kita akan sajikan terlebih dahulu data berat badan ini dalam bentuk tabel. Nah, untuk menyajikannya dalam bentuk tabel, di sini kita buat dua kolom. Kolom pertama berisikan data berat badan, kemudian kolom kedua berisikan banyak siswa. Nah, kita mulai isi untuk baris yang pertama. Di sini kita akan isi berat badan yang paling rendah. Nah, perhatikan datanya, co-friends. Dari sini kita dapat data berat badan yang paling rendah itu adalah 28. Oke, nah kemudian kita tentukan banyak siswa yang berat badannya 28. Jadi, caranya cukup kita hitung banyak data 28 pada kumpulan datanya, co-friends. Nah, kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, banyak siswa dengan berat 28, itu adalah 5. Oke? Nah, selanjutnya kita isi untuk baris yang kedua. Nah, pada baris yang kedua kita isi untuk berat badan 29. Nah, kita hitung sama-sama banyak data 29. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Oke, jadi banyak siswanya lima belas. Nah, selanjutnya kita hitung untuk data selanjutnya yaitu 30. Kita hitung sama-sama, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke? Jadi, banyak siswa ada sepuluh. Selanjutnya, untuk data 31. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Banyak siswanya ada delapan. Dan terakhir adalah tiga puluh, dua. Nah, kita hitung sama-sama banyak datanya. Satu, dua. Oke? Jadi, banyak siswanya ada dua. Nah, inilah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya kita buat diagram garisnya. Nah, untuk membuat diagram garisnya, disini saya hapus terlebih dahulu soalnya ya, ko, friends. Biar area kerja kita semakin luas. Seperti ini. Oke? Saya hapus sebagian ya. Seperti itu ya. Nah, untuk membuat diagram garis, yang pertama kita buat dua sumbu. Sumbu mendatar dan sumbu tegak. Untuk sumbu mendatarnya itu menyatakan berat badan. Untuk sumbu tegaknya itu menyatakan banyak siswa. Karena pada tabel, disini kolom pertamanya berat badan. Dan kolom keduanya itu banyak siswa. Selanjutnya, kita tuliskan data berat badan pada sumbu mendatarnya. Nah, selanjutnya kita tuliskan angka yang menunjukkan banyak siswa pada sumbu tegaknya. Nah, ini harus berurut ya, ko, friends. Nah, kita mulai dari bagian bawah, yaitu 0. Selanjutnya, disini kita akan tuliskan angkanya berkelipatan 2. Karena untuk menyesuaikan dengan tinggi dari sumbu tegaknya. Oke. Nah, jadi disini kita mulai dari 2. Setelah itu 4. Kemudian 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. Oke. Selanjutnya, disini kita akan buat titik. Yang menghubungkan berat badan dengan banyak siswa. Nah, kita mulai dari berat badan 28 kg. Jadi, yang pertama kita tarik garis ke atas ya, dari 28. Nah, setelah itu perhatikan sumbu tegaknya, yaitu banyak siswa. Nah, karena pada tabel berat badan 28 kg itu banyak siswanya adalah 5. Nah, maka dari angka 5 itu kita tarik garis secara mendatar. Nah, perhatikan. Angka 5 itu terletak di antara 4 dan 6. Oke. Saya kira jelas ya, cofrens. Nah, disinilah letak angka 5. Nah, ini kita tarik mendatar. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan titik potongnya. Nah, pada titik potongnya itu kita berikan bulatan hitam. Nah, titik inilah yang menyatakan hubungan antara berat badan dengan banyak siswa. Nah, selanjutnya disini boleh kita gambarkan garisnya menjadi garis putus-putus. Oke, cofrens? Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita tentukan untuk titik yang lainnya. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya kita dapat seperti ini. Nah, selanjutnya dari setiap titik yang ada itu kita akan hubungkan dengan sebuah garis. Nah, disini kita akan hubungkan titik yang berdampingan. Seperti ini. Oke, cofrens? Nah, inilah diagram garis pada soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, cofrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.